Hai, welcome back to Female Daily Networks YouTube Channel sama aku Andin. Di video kali ini kita akan bahas salah satu obat jerawat yang cukup populer yaitu Benzoyl Peroxide. Jadi kalau penasaran apa aja yang bakal dibahas, keep on watching! Jadi buat para acne warriors pasti udah kenal banget nih sama kandungan obat jerawat yang namanya Benzoyl Peroxide. Tapi kalau belum tau, Benzoyl Peroxide itu adalah kandungan kimia yang biasanya ditemukan di obat jerawat yang sifatnya itu membunuh bakteri P. agnas. Terus dia juga punya sifat yang namanya keratolitik, yaitu membuat kulit mengalami proses pengelupasan. Kalau pakai Benzoyl Peroxide ini kulit itu akan terasa kering dan sampai mengelupas. Selain dia membunuh bakteri P. agnes, dia juga bersifat anti-inflammatory. Jadi buat jerawat yang lagi radang dan merah, biasanya itu kalau dipakai Benzoyl Peroxide dia jadi lebih redang. Cuma kalau dibandingin sama beberapa jenis kandungan obat jerawat over the counter lainnya, Benzoyl Peroxide ini sebenarnya cukup keras. Nah, jadi ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa 5% dari populasi di dunia itu sebenarnya sensitif sama Benzoyl Peroxide. Contohnya aku, aku juga udah pernah pakai produk Benzoyl Peroxide dan bukannya malah sembuh, jerawatku malah jadi meradang. Jadi Benzoyl Peroxide ini di Indonesia sendiri juga dijual bebas, diapotik, dan kadarnya itu beragam mulai dari 2,5% sampai yang paling keras itu 10%. Nah, sebenarnya kandungannya yang rendah sama yang tinggi ini nggak bisa memastikan bahwa yang tinggi itu pasti lebih ampuh memberantas si bakteri P. agnes. Tapi yang udah pasti adalah kalau kadarnya semakin tinggi, dia akan semakin iritan. Jadi kulit itu akan semakin mudah mengalami pengupasan, kering, atau juga terasa perih. Makanya buat yang baru pengen cobain pakai Benzoyl Peroxide, itu wajib banget coba dari yang kadarnya itu paling rendah. Pokoknya always start slow. Kamu harus membiasakan kulit kamu dulu terhadap kandungan Benzoyl Peroxide ini, biar kamu tahu nih, kamu cocok atau nggak. Dan nanti kalau misalkan cocok, terus pengen naik ke kadar yang lebih tinggi, itu baru bisa kamu coba. Nah, terus pakenya ini nggak boleh asal-asalan. Jadi jangan, aduh pengen besok langsung hilang, langsung tempelin tebel-tebel, langsung diolesin tebel semuka-muka. Itu jangan. Pakainya cukup tipis-tipis aja dan di titik-titik jerawatnya aja. Karena kalau dipakain semuka-muka, itu muka kamu bisa dehidrasi semuka. Yang justru bakal micu munculnya jerawat lagi karena kulit kamu dehidrasi. Nah, terus Benzoyl Peroxide ini bisa ditemukan di produk skincare yang kayak apa aja sih. Jadi bentuknya itu bisa krim, terus bisa juga kayak salem. Terus ada juga nih yang ada di sabun muka. Jadi Benzoyl Peroxide itu nggak mesti dipakai kayak semaleman atau seharian. Karena dia di wash off pun sebenarnya masih tetap bisa bekerja dengan baik. Terutama buat orang-orang yang kulitnya sensitif, itu mungkin bisa lebih baik untuk cobain yang jenisnya wash off dulu atau pakenya cuma misalkan kayak 15 menit, abis itu dicuci. Jadi nggak usah dipakai semaleman atau seharian dulu. Yang wajib banget dilakuin kalau kamu pakai Benzoyl Peroxide untuk mengatasi jerawat adalah wajib pakai moisturizer yang sifatnya emollient atau bahkan yang oklusif sekalipun. Biar kulit kamu nggak terlalu kehilangan banyak kadar moisture. Jadi masih ada yang bisa mengisi kekosongan di moisture barrier kamu dan juga menahan biar si moisture yang udah diisi pakai emollient itu nggak menguap lagi. Jadi makanya pakai si oklusif. Dan ini sebenarnya di kasus apapun pokoknya wajib sehari-hari pun pakai sunscreen dengan jumlah yang optimal. Jadi jangan pakai yang cuma asal oles terus udah, aduh udah berasa lengket, udah. Jadi banyak yang bilang itu seperempat sendok teh atau ada juga yang dua jari penuh atau tiga jari penuh. Karena Benzoyl Peroxide itu bisa bikin kulit lebih sensitif terhadap pancaran sinar matahari. Kayak pengalaman aku sendiri waktu dulu aku pakai Benzoyl Peroxide itu kalau kena matahari itu rasanya panas banget mukanya. Tapi karena aku juga punya kulit yang sensitif. Mungkin kalau yang kulitnya lebih cenderung normal, yang nggak sensitif nggak akan merasakan langsung kalau kena matahari itu bakal perih. Tapi wajib banget pakai sunscreen. Jadi sebenarnya Benzoyl Peroxide itu seperti tadi aku udah bilang salah satu kandungan yang cukup keras. Jadi salah satu reaksinya ke kulit itu bisa bikin kulit menggelap. Selain karena tadi juga sensitif terhadap matahari, tapi sifat Benzoyl Peroxide ini yang cukup kuat emang bisa membuat terjadinya hiperpigmentasi di kulit. Nah tapi ada juga nih beberapa studi yang bilang kalau hiperpigmentasi karena Benzoyl Peroxide ini lebih umum muncul di orang-orang yang punya keturunan Afrika. Jadi yang cenderung kulitnya itu memang dari sananya udah gelap. itu akan lebih mudah muncul efek seperti terbakar karena Benzoyl Peroxide. Jadi kesimpulannya kalau kamu pengen pakai Benzoyl Peroxide buat nyembuhin jerawat kamu, pokoknya perhatiin kadarnya mulai dari yang paling rendah, terus pelan-pelan aja, nggak usah pengen cepet-cepet besoknya hilang, pokoknya pakainya tipis-tipis aja. Terus jangan lupa dipakainya lebih baik malam aja, karena seperti tadi udah dibilang bikin kulit itu sensitif sama matahari. Nah aku pengen ingetin kalau cara pakenya itu bisa setelah cuci muka langsung diolesin di bagian yang berjerawat. Tapi kalau kamu pengen ngetes dulu nih apakah kulit kamu kuat, bisa dipakain moisturizer dulu, terus di atas jerawat yang udah kena moisturizer itu baru dikasihin si Benzoyl Peroxide. Nah itu aja pembahasan tentang Benzoyl Peroxide kali ini. Jangan lupa komen di bawah kalau kamu pernah pakai Benzoyl Peroxide, share pengalaman kamu kayak apa sih hasilnya di kulit kamu pakai Benzoyl Peroxide itu. Kalau yang masih bingung pengen mulai dari produk yang apa, bisa cek-cek di FD Apps, karena pasti udah banyak yang membahas tentang produk-produk yang mengandung Benzoyl Peroxide, dan juga ada beberapa artikel di FD Blog, yang bisa kamu cek aja linknya di description box. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kamu tahu kalau FD Apple Studio terbaru. Jangan lupa komen juga di bawah, apalagi sih yang pengen dibahas di Skincare 101 selanjutnya. Aku juga punya satu pengumuman terakhir, buat yang tertarik pengen jadi beauty influencer, jangan lupa join ke Female Daily dan The Body Shop Beauty Bay. Jadi pendaftarannya itu udah dibuka, kamu tinggal kirim CV dan portfolio ke event at femaledaily.com. Nah buat detail-detail lainnya ada di description box. So thank you so much for watching, and see you guys next time. Bye!